Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi soal tes DNA, ada seseorang yang mengatakan bahwa nasab habaib ini menyambung hingga kepada Yahudi. Maka saya benarkan itu. Penelitian pakar genetik yang mengatakan nasab habaib ini mirip dengan Yahudi. Betul. Saya setuju. Karena apa? Lihatlah nasab Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan bahwa Nabi Muhammad ini memiliki nasab Rasulullah SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusay bin Kilab bin Murrah bin Kaab bin Lu'ai bin Mughalib bin Fihir bin Malik bin Nazir bin Kinanah bin Huzaymah bin Mudrikah bin Ilyas bin Muldar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Nabi Ismail bin Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ismail itu yang menurunkan Rasulullah. Sedangkan Nabi Ishaq yang menurunkan Yahudi. Jadi ada hubungan kekerabatan memang sepupu. Batuk datuknya para habaib dengan datuknya orang Yahudi itu sepupuan memang. Memang. Jadi kalau ada penelitian bahwa habaib itu mirip dengan gen Yahudi, ya betul. Panjen memang sepupunya kok. Jadi sudah betul itu orang mengatakan bahwa habaib itu mirip dengan Yahudi kalau ditarik ke atas genetiknya. Betul. Penelitiannya betul dan bahwa nasab itu memang betul. Cerdaslah dengan ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.